Wali Paiti episode ke-29 Vila Hodroti Kangmas Yai Al-Fatiha Wali Paiti berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai tapi lebih ketara seperti seorang kejawen Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya kepada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paiti kalau dia tahu setiap permasalahan seseorang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya kalau ada orang datang di hari Rabu Pai di waktu atau jam sekian maka permasalahannya ini melihat hari, pasaran, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau yang menarik dan membuat Wali Paiti tertawa ngakak adalah dayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling Wali Paiti teringat di waktu Wali Paiti soan kepada beliau kala itu lalu Wali Paiti mengangan-angan ceritanya itu sendiri sewaktu Wali Paiti duduk dan ngobrol santai dengan beliau datanglah seorang santri Toriko soan kepada beliau perasaan Wali Paiti jadi enggak enak melihat kedatangan santri ini karena Wali Paiti yakin kalau sesepuh kejawen ini akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan gurauannya yang menyerampet bahaya lalu Wali Paiti bercerita tentang soannya santri tersebut kepada kiai kejawen ini ada apa? tanya sesepuh kejawen itu begini mbah saya ini minta petunjuk bagaimana cara menjadi saleh atau pelaku Toriko yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya kata santri Toriko itu kacangan meledek sesepuh kejawen ini Wali Paiti yang mendengar itu langsung tertawa ngakak lalu sesepuh melanjutkan perkataannya orang Toriko itu orang yang tidak tahu sehingga butuh jalan sebagai petunjuk mendengar perkataan kiai sepuh itu santri Toriko ini kebingungan mendengar jawabannya sesepuh memandang santri Toriko ini dengan tatapan tajam dan sesepuh ini berkata lagi dengan pedasnya kepada santri Toriko itu opo matamu picek gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu sudah dekat sekali kepadamu terus mengapa kamu malah ngalor nidul menyusuri jalan berjalan kesana kemari mencari Allah ya tambah jauh jadinya maka dari itu saya minta petunjuk sama simbah supaya hati saya bisa hudur ilah Allah kata santri itu dengan agak ketakutan terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah bisa menghadap Allah kamu bilang apa kepada Allah mau sambat pengen sugih pengen tamemu banyak kata sesepuh santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan wali paidi mulai dari tadi hanya bisa tertawa melihat semua itu lihatlah dia kata sesepuh kepada santri Toriko ini sambil menunjuk wali paidi dia itu orang Toriko seperti kamu diangkat jadi wali bukan karena Toriko nya tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati wali apa itu? wali kacangan ecek-ecek gak bahaya tah wali paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya dan dengan masih tertawa wali paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh kejawin ini lumayan mbah daripada sampean dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran wali paidi ini aku rado seumpama disuruh milih mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu isone mong ganteni guru ini hahaha balas yai sepuh gitu kan tetep aja wali kata wali paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh santri yang melihat kelakuan sesepuh dan wali paidi ini jadi gak karuan perasaannya bingung bercampur pengen tertawa tugas para wali kan menjaga masyarakat membimbing masyarakat dan gampangnya melayani masyarakat jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan wali paidi hahaha wali paidi tertawa wali paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu sambil melihat usara makamnya wali paidi berkata di hatinya bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali tapi kedudukannya di atas para wali ah memang betul apa kata sesepuh aku ini memang kacangan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati